Yo Bremers, welcome back to Brem Brem Youtube Channel Dan di video kali ini kalian memasuki video review dari Brem Brem Hari ini gue mau nge-review speaker harga 1 jutaan dari brand Morel So brand Morel ini punya tipe speaker Morel Maximo Ultra Yang dibanderol di harga pasaran itu 1,8 jutaan Buat kalian yang penasaran, simak terus videonya So Bremers, sebelum gue lanjutin, gue pengen ngasih bocoran sedikit Kalau gue udah sering banget dengerin speaker ini Mungkin udah 4 tahun kali ya atau 5 tahun Gue udah biasa dengerin speaker ini Personally sih gue nganggep speaker ini one of the best di harga 1 jutaan Karena dia itu bisa punya karakter yang general dan powerful Dia bisa mainin hampir semua genre Dan masih mengasih experience, apa ya, listening pleasure yang cukup oke gitu Jadi buat kalian yang makin kepo, kita lihat dulu yuk apa aja yang ada dalam boxnya So what's in the box Mari kita buka Ini packagingnya keren banget ya bro Design luarnya cakep Oh ini pertama kali kita buka dus Langsung disambut dengan stiker Morel Dan di belakangnya ada buku panduannya Ada 2 grill meatbus dari Morel Yang ada logo Morelnya nih Cakep Kalau punya meatbus exposed bisa dipake Oh dan ini ring speaker by the way Ring speaker sama grillnya Nah Ini keren nih Dia packagingnya tuh rapi banget Jadi ekstra safe Masih susah ya bro ya Brand Inggris Ada 2 meatbus Ini biar lebih jelas Kalian bisa ngeliat Ada 2 crossover pasif Nah ini ada twitter Dari si Morel Ada logo Morel juga Dan ini dapat dudukan twitter Yang bisa ditaruh dalam dashboard Eh di dalam Di luar dashboard mobil kalian Oke Disini juga ada hardware Untuk instalasi Ini kayaknya untuk dudukan twitter Kalau kalian mau taruh di dalam pilar Udah baut-baut speaker Terus masih ada lagi nih dudukan Bawahnya Pantat untuk twitternya Mungkin untuk ditaruh di dashboard Tapi gak mau pake yang segede gini Biar simple twitter doang Langsung nyeplok masuk Yep That's it Di dalam boxnya Gak ada lagi Oh ada ini Sekun Untuk masang kabel Untuk konekin ke meatbus Dah that's it So sekarang gue mau bahas Design dari speaker Morel Maximo ini Ini salah satu speaker 1 jutaan Yang bener-bener designnya tuh Rame Tapi Gak Gak jadi kampung gitu loh Design yang ada Di dalam komponen-komponennya dia Itu justru malah ngasih kesan Identitas Yang bold Karakteristik yang bold Yang pertama nih Twitternya Morel Setiap serinya Morel Kalau gak salah sih Sampai Morel Tempo Ultra Yang harga 3 jutaannya Itu dia selalu ngasih Dudukan Twitter kayak gini Jadi buat pemasangan di dashboard Itu jadi simple banget Dan Orang tuh bisa ngeliat gitu loh Di dashboard Oh Twitternya pake Morel nih Berarti speakernya Morel Soalnya di grill Twitternya pun juga Ada logo Morel Dashcap meatbus Ada logo Morel Di belakang Magnet meatbus Ada logo Morelnya juga Terus di crossover pasifnya Ini ada Morel Ada tulisan Mimaximo Ultra 6,5 inch Crossover Network Jadi Walaupun kesannya tuh kayak rame Tapi identitas Morelnya tuh Justru ketanem banget Di setiap komponen yang ada Dan Design dari meatbusnya Ini untuk bagian Holdingnya Atau basket Atau Ya Kita bisa mengholdingnya lah ya Ini Ini designnya tuh Warnanya Abu-abu Nyamain sama Apa namanya nih Paper cone nya dia Jadi warnanya tuh Gak mati gitu loh Biasanya kan hitam sama Abu-abu muda Atau hitam sama Abu-abu tua semua Ini ada 3 warna Yang gue liat Ini designnya Overall 1 jutaan Kelasnya Sekarang kita masukkan Spesifikasi Kalau dari materialnya Jujur nothing special Karena twitternya Menggunakan bahan Soft dome Untuk meatbusnya Dia pake paper cone Twitternya juga bahannya paper Sorry Tipenya soft dome Terus Untuk ukuran twitternya Ukurannya 1 inch Atau 5,4 cm Eh 2,54 cm Maaf Terus untuk meatbusnya Ukurannya 6,5 inch Biasa Kita tau Ukuran normal universal Itu jadi 16 cm Ukuran normal Tapi buat kalian yang Nggak normal ya 6,5 inch berapa lah Jadi ini Speaker ini kurang lebih Bisa dipasang Di hampir semua mobil Terutama kayak Toyota Nissan Mazda Chex 2 Chex 3 Ya mobil-mobil umum Pada biasanya lah Speaker ini bisa dipasang Di mobil manapun Nah sekarang Kita masuk ke Spesifikasi Tenaga Tenaga dari speaker ini Punya RMS 90W Jadi tenaga konsisten Yang selalu dikeluarin 90W Dan peak Atau maksimalnya Itu di 180 Men Speaker harga 1 jutaan Brandnya dari Inggris Ya Gimana ya Oh Satu lagi Frekuensi Respon Respon frekuensi Speaker ini Start dari 50Hz Up to 20kHz Jadi untuk Bass rendahnya Cukup oke Dan harusnya sih Udah Bisa memuaskan Untuk di harga 1 jutaan So tadi itu dia Spesifikasinya Tapi dibalik itu Ada lagi yang pengen Gue infoin Buat kalian yang pengen Go profesional Tapi dengan budget yang minim Ini adalah Satu speaker Yang di harga 1 jutaan Yang bisa Ngasih kita Apa ya Akses Untuk menggunakannya Secara profesional Karena Crossover dia itu Kan udah terpisah Gak kayak Dua speaker yang kita bahas Di video sebelumnya Kalau kalian belum nonton Nih Speaker Pioneer Sama Rockford Linknya disini Tonton dulu Baru lanjut lagi Nah jadi Kalau kita mau main Full active Atau Pada intinya Crossovernya Kita adjust Secara manual Sesuai dengan Penempatan speaker Dimana Terenaknya gimana Inilah Salah satu Kehebatan Dan akses Yang dikasih Sama si Moral yang gue suka Ini gak hebat banget sih Tapi Keren lah nih speaker Yang paling penting lagi Dari semua yang udah dibahas Ya pasti hasil suaranya dong Nah sekarang Gue pengen ngasih tau ke kalian nih Yang bertanya-tanya Dre gimana suaranya Bang gimana suaranya Langsung aja kita tesin Dan tadi kan gue bilang Dia cukup oke Buat general semua lagu Langsung aja lah kalian dengerin Got to feel in heaven When my lover's near Lord let this moment last For another year Though today has ended The night's still young I'd say Lover Don't go away We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight So that's it hasil suaranya Dan tadi video hasil suaranya itu Itu adalah cara pengetesan baru dari Brem Brem Yang sebenernya gak terlalu spesial Biasa aja Tapi itu bisa jadi standarisasi kita Untuk ngetes speaker Dan kita bisa kasih kalian denger Perbedaan speaker-speaker Maupun hasil suara dari head unit nantinya So buat kalian yang kepo hasil suara yang Speakernya pernah kita bahas Atau head unitnya pernah kita bahas Pantengin terus channel Brem Brem Karena kita akan ngasih kalian bukti-bukti nyata Gak sedramatis itu lebay-lebay Kita cuma pengen share experience-nya Sekiranya perbedaannya seperti apa Walaupun ini test box speakernya gak sempurna Gak seperti master-master lain Tapi men Ini ada perbedaan yang bisa kita denger That's it as simple as that Mana yang lebih cocok buat kalian Ya udah Kalau duit kalian lebih banyak Instalasi di mobil perdamnya bisa lebih cakep Hasilnya lebih bagus So that's it Review speaker moral Maximo Ultra Di harga 1,8 jutaan Gue Andre undur diri Tapi sebelum gue pergi Seperti biasa Jangan lupa buat like Comment Subscribe Cekkan tombol loncengnya Beri komentar di bawah dong Kita sharing-sharing seperti biasa Oke See you on the next video Sub indo by broth3rmax